Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Nusdiamawang Nekampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat terkait dengan seleksi atau pengadaan P3K tahun anggaran 2024 Di sini, kawan-kawan atau bapak-ibu Baru saja Kemenpan R.B. dan jajarannya Serta instansi terkait melakukan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K 2024 Tanggal 23 Agustus 2024, hari ini tadi Untuk sosialisasinya sudah selesai sekitar 3 jam yang lalu Di sini, untuk dasar hukumnya Ada 3 dasar hukum yang terbit Ada Kep Menpan R.B. nomor 347 tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 Dan juga ada Kep Menpan R.B. nomor 348 tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah Dan ada satu lagi, nomor 349 Tentang P3K untuk jabatan fungsional kesehatan Silahkan nanti dibaca atau diperlumani untuk dasar hukumnya Lalu siapa saja di sini yang bisa ikut Mendaptar seleksi P3K tahun 2024 Jika kita baca atau kita lihat dari petunjuk yang ada Pada Kep Menpan R.B. nomor 347 tahun 2024 ini Di sini diperuntukkan ada dua jenis Yang pertama XTHK2 atau kategori 2 Dan tenaga non-ISN Atau honor yang biasanya Untuk detailnya di sini dijelaskan juga Dari diktum seterusnya Di bagian keempat ini Terkait dengan tenaga non-ISN Di sini dijelaskan Untuk THK2 sudah jelas Kawan-kawan atau bapak ibu Statusnya yang THK2 Kita kembali masalah non-ISN Tadi atau biasanya disebut honorer Di sini dijelaskan Tenaga non-ISN Sebagai maksud Pada diktum kedua Yang ini tadi Yang pertama di sini Pegawai yang terdaptar dalam Pangkalan data Atau database Tenaga non-ISN pada BKN Dan aktif bekerja pada instansi pemerintah Yang kedua di sini Pegawai aktif bekerja pada instansi pemerintah Paling sedikit Dua tahun terakhir secara Terus menerus Jadi ada dua kategori di sini Yang termasuk tenaga non-ISN Yang pertama yang ada dalam database BKN Yang aktif bekerja sampai saat ini Yang kedua di sini Pegawai aktif bekerja pada instansi pemerintah Paling sedikit Dua tahun terakhir secara Terus menerus Di sini juga dijelaskan Pelamar Sebagai maksud Pada diktum kedua Yang di awal tadi Hanya dapat melamar Pada instansi pemerintah Tempat mereka bekerja Saat bendaftar Untuk detail atau khususnya Nanti kawan-kawan atau bapak ibu Kita tunggu Pengumuman secara resmi Dari Instansi Kementerian atau lembaga Yang membuka Atau melakukan Pengadaan seleksi PDKK Tahun anggaran 2024 Untuk teknis dan petunjuk secara lengkap Kita tunggu nanti Surat Teresmi dari Panitia pelaksanaan tadi Baik itu instansi Atau Kementerian atau lembaga Misalnya di daerah Nanti ada aturannya lagi Atau pusat Seperti kementerian agama Dan lain-lainnya Silahkan nanti dipahami juga Masalah tadi Yang satunya Terkait dengan 348 Yang khusus Jabatan fungsional guru Di instansi daerah Dan juga khusus Nanti jabatan JIP kesehatan Oke Itu saja info-nya Termin dahulu Kawan-kawan atau bapak ibu Kita berharap Semoga saja Nanti Akan segera Menyusul Untuk Pembukaan Atau pengumuman Seliksi P3K Tahun Anggaran 2024 ini Dipengkirakan Info yang Beredar Oktober 2024 Mudah-mudahan Nanti Kawan-kawan Lebih cepat Dari itu Ini saja Yang bisa kami sampaikan Akhirnya kami sudah Dengan jawapan Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ketala Bangka Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton